Jadi untuk pengawalan, mulai dari sekarang ini beberapa kecamatan sudah diantar sampai kecamatan. Untuk di kecamatan yang melakukan pengamanan pada saat di kecamatan dan pada saat kembali ke kecamatan, itulah nanti personil Polsek dan personil dari Polda yang di BKO. Itu masing-masing Polsek, ada 4 personil Polsek dan 4 BKO, berarti 8 orang. Sementara begitu keluar dari kecamatan, ke desa, ke TPS, sampai kembali lagi nanti ke kecamatan, itu akan melekat terus personil-personil yang melakukan pengamanan TPS ini. Pengamanan TPS dilakukan di TPS itu masing-masing ada susunannya, ada polanya, tergantung tingkat kerawanan. Ada yang 1-48, ada 1-36, maksudnya 1 personil Polri, 3 TPS, 6 Linmas, dan ada yang 1-12, 1 personil, 1 TPS, 2 Linmas, itu untuk di kilometer 92. Dengan 1 lagi di Sunsong kalau nggak salah, jadi ada 2 tempat. Itu personil jumlah personil yang melakukan PAM TPS dibatasi oleh undang-undang adalah 2 per 3 kekuatan. Jadi 2 per 3 kekuatan ada 206, yang langsung di TPS. Tapi yang backup di Polsek-Polsek, masing-masing Polsek ada 9-10 personil pengamanan dan juga patrolinan. BKO dari Polda kita dapat 60 personil, 30 BRIMOP, 30 Polisi Tugas Umum. Dari PORES berarti ada orang, Pak? Dari PORES 206, yang PAM TPS, di luar yang nanti melakukan pengamanan mako dan patroli.